Pemirsa, kondisi kabut asap yang melanda kian pekak membuat pemerintah Moro Jambi melalui dinas pendidikan kembali memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini diambil dari kesehatan serta keselamatan peserta didik dan guru di seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan dinas pendidikan Moro Jambi. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Moro Jambi sejak Rabu pagi hingga Rabu siang terpantau semakin pekat. Kondisi kabut asap yang semakin parah membuat kualitas udara di Moro Jambi berstatus tidak sehat. Selain membuat mata perih dan jarak pandang menjadi terbatas, kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran lahan juga mengganggu kesehatan masyarakat terutama anak-anak sekolah. Terkait hal tersebut, dinas pendidikan Moro Jambi telah mengeluarkan surat edaran pemberlakuan belajar daring untuk satuan pendidikan jenjang paut, SD, dan SMP. Pembelajaran jarak jauh diberlakukan sejak Senin 2 Oktober hingga 4 Oktober 2023. Namun dikarenakan kondisi udara yang tidak sehat, membuat dinas pendidikan kembali memperpanjang masa belajar online sejak tanggal 5 hingga 7 Oktober 2023 mendatang. Hingga kini, pembelajaran secara online masih terus dilakukan pihak satuan pendidikan. Seperti halnya yang diterapkan oleh SMP Negeri 7 Moro Jambi ini, setiap guru dibebaskan untuk menggunakan aplikasi yang diinginkan untuk pembelajaran daring. Namun rata-rata guru menggunakan aplikasi Zoom, WhatsApp Group, hingga Google Drive untuk memberikan materi, pembelajaran, dan tugas kepada siswa. Sejauh ini, pihak SMP Negeri 7 Moro Jambi mengklaim pembelajaran jarak jauh yang diterapkan berjalan dengan lancar. Dengan adanya kebijakan pemerintah, berkenaan dengan cuaca yang kurang bersahabat, adanya kabut. Itu adanya diliburkan kehadiran anak di sekolah, tapi pembelajaran tetap berjalan melalui daring. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cuma harapan kami dari pihak sekolah, keadaan ini agar cepat pulih. Jadi anak, supaya bisa kembali sekolah, benar-benar biasa. Pertamanya Zoom. Setelah Zoom, mengirimkan tugas melalui Google Drive. Nanti anak mengumpulkan kepada link yang kita kirimkan. Dan setelah link dikirimkan anaknya kita, kita nilai di Google Drive-nya. Berarti selain Zoom, ada juga... Kadang-kadang juga mengirimkan video phone. Video phone, WhatsApp ya. Ya, pakai WhatsApp juga. Ada kendala mungkin buat kita. Ada kendala karena sinyal. Anak-anak semuanya tidak punya HP, dan kadang-kadang anak punya HP kuatah. Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi menyatakan, perpanjangan masa belajar secara daring ini dilakukan demi menjaga kesehatan para guru dan peserta didik. Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Moro Jambi telah mengeluarkan surat edaran melihat kondisi udara di wilayah Kabupaten Moro Jambi dalam kategori tidak sehat, untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring, dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Oktober tahun 2023. Dan di kondisi pada hari ini, tanggal 4, kondisi masih dalam kategori tidak sehat, maka surat edaran untuk proses pembelajaran secara daring akan diperpanjang dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Oktober. Dinas Pendidikan Moro Jambi menghimbau kepada seluruh orang tua siswa agar terus memperhatikan kesehatan anak-anaknya saat berada di rumah. Siswa diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan guna menghindari dampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!